defisi perdagangan dengan Cina, bagaimana orang bilang Cina ngontrol kita? Meski ekonominya sedang stagnan beberapa tahun terakhir, Cina gak pernah kehabisan akal untuk menarik minat negara lain termasuk Indonesia agar terus membeli dan memakai produk mereka. Meski begitu, sudah bukan rahasia umum lagi bagi produk-produk asal Cina, banyak yang diimpor ke Indonesia. Begitu digandrungi, hingga label Made in China bisa terpampang di mana saja. Produk yang diimpor ke Indonesia juga ternyata sangat pas dan ramah kantong. Jadi tak heran kalau kebiasaan belanja barang Cina berhasil membuat negara itu sukses mengirim 28,49% produk non-migasnya ke Indonesia atau ke negara kita. Jadi bisa kebayang kalau perekonomian Cina yang sempat mengalami penurunan hingga menyebabkan kemiskinan dan kelaparan di masa lalu hanya butuh waktu selama 40 tahun untuk bisa kembali bangkit dan menaikkan taraf hidup warganya sampai 13 kali lipat. Salah satu strategi yang paling gencar dilakukan pemerintah Cina saat itu adalah bikin investasi gila-gilaan dari hasil pajak yang kemudian dialokasikan untuk saving rate. Meski sampai saat ini pun savings rate, mereka ini masih berada di urutan kedua di Asia. Tapi cara itu ampuh dan membantu Cina untuk terus mengembangkan kualitas ekonominya lewat sektor teknologi, infrastruktur, dan edukasi. Pemerintah Cina juga mencoba peruntungan lain dengan mengajak orang atau perusahaan untuk bekerja atau membuka usaha di negara mereka agar masyarakatnya bisa jauh lebih maju. Sementara itu, hasil jeripaya di bidang edukasi pun sudah diraih Cina hingga berhasil bikin sistem pembelajaran dasar mereka menempati posisi terbaik nomor satu di dunia. Mulai dari yang paling viral saat ini, apalagi kalau bukan TikTok. TikTok pertama kali diperkenalkan di tahun 2018 silam. Aplikasi ini dibuat oleh perusahaan ternama asal Tiongkok bernama ByteDance yang kemudian sangat terkenal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. TikTok sebagai media hiburan kaula muda ini menyediakan platform untuk berbagai video pendek dengan beragam musik, efek, dan tantangan kreatif yang dapat digunakan oleh pengguna untuk membuat konten yang unik dan menghibur. Selain itu, TikTok juga menjadi platform untuk mempopularkan lagu dan musisi baru melalui tantangan musik yang seringkali dibuat oleh pengguna. Konten yang dibuat inilah yang memudahkan pengguna untuk membagikan kepada teman-teman serta platform lainnya. Berbagai tren viral pun seringkali muncul di TikTok yang berhasil membuat platform ini makin disukai oleh banyak orang. Seiring perkembangannya, TikTok dipakai juga sebagai sarana sosialisasi yang baru. Interaksi antara pengguna bisa dilakukan melalui kolom komentar, pesan langsung, dan interaksi lainnya yang bisa menciptakan aspek sosial yang lebih kuat. Selanjutnya ada Xiaomi. Salah satu brand yang berasal dari Tiongkok yang juga sudah mulai masuk ke Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Xiaomi berhasil mendapat perhatian masyarakat Indonesia sebagai pasar gadget dan smartphone. Ada beberapa faktor yang membuat Xiaomi begitu diminati. Mulai dari pasar Indonesia yang terbilang besar karena jumlah penduduk yang besar. Sementara pertumbuhan ekonominya di Indonesia juga terbilang stabil. Di sisi lain, produk Xiaomi bisa dibeli dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang gak kalah bersaing. Ini dimaksudkan untuk menyasar strategi produk yang memang menyasar segmen pasar yang mencari produk berkualitas dengan harga yang masih terjangkau. Apalagi, strategi ini sesuai banget sama preferensi orang Indonesia yang maunya cari barang berkualitas terbaik tapi masih dengan harga murah. Xiaomi juga melakukan inovasi yang menghasilkan produk baru dengan harga yang bersaing. Mulai dari produk smartphone, wearable devices, dan perangkat smart home Xiaomi yang gak kalah populernya di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, untuk memudahkan pemasaran dan distribusi, Xiaomi bekerjasama dengan distributor lokal dan retail di Indonesia untuk melakukan distribusi produk mereka. Selain itu, mereka juga seringkali mengadakan kampanye atau membuat iklan produknya untuk menarik perhatian konsumen. Xiaomi juga menarik perhatian masyarakat dengan bikin event dan kegiatan yang bisa melibatkan pengguna mereka untuk menjalin ikatan yang erat antara merek dan konsumen. Selain itu, Xiaomi juga menyediakan layanan purna jual untuk layanan perbaikan resmi dan untuk dukungan pelanggan. Lanjut, Oppo juga menjadi salah satu perusahaan asal Tiongkok yang berhasil menguasai pasar Indonesia. Gak heran, di negara asalnya aja, Oppo ini berhasil menempati posisi kedua dan menempati posisi keempat di dunia. Oppo berada di bawah naungan perusahaan BBK Electronics yang juga memproduksi perangkat lunak dan jasa di bidang teknologi. Smartphone ini berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia karena fitur dual camera yang dimilikinya. Hingga saat ini, Oppo sudah berhasil melakukan penjualan sebanyak 8,5 juta unit dan menjadi pangsa pasar smartphone terbesar di tahun 2021 lalu. Sama-sama bergerak di bidang teknologi berupa smartphone, Vivo juga menjadi saingan Oppo di Indonesia. Meski begitu, Vivo yang juga berada di bawah satu naungan perusahaan yang sama dan berbasis di Dongguan, China. Vivo berhasil menempati posisi keempat di negara asalnya Tiongkok, lalu menempati posisi kelima di Indonesia dengan penjualan mencapai 27,4% di tahun 2020. Sempat mengalami kerugian di tahun 2004, BBK Electronics kemudian meluncurkan Vivo di tahun 2010 dan setahun kemudian berhasil memasuki pangsa pasar Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia. Vivo pun mengalami perkembangan dari tahun ke tahun untuk menarik minat masyarakat Indonesia dengan berbagai fiturnya yang canggih. Huawei juga menjadi salah satu perusahaan besar asal Tiongkok yang bergerak di bidang teknologi, mulai dari smartphone yang menghasilkan berbagai macam model smartphone dan sudah merambah pasar Indonesia dengan berbagai segmen pasar dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Huawei juga terkenal dengan bisnis perangkatnya, mulai dari peralatan jaringan seperti router, switch, dan peralatan smartphone lainnya, hingga berhasil menguasai jaringan 5G. Di samping itu, Huawei juga berhasil memproduksi laptop, tablet, dan perangkat komputer lainnya. Mengusung mereka Huawei MediaBook untuk laptop dan Huawei MediaPad untuk tablet. Huawei juga memiliki perangkat wearable termasuk smartwatch dengan nama Huawei Watch dan earphone dengan nama Huawei FreeBuds. Sedangkan untuk perangkat smart home, Huawei juga memasuki pasar perangkat pintar untuk rumah seperti router pintar, perangkat IoT atau Internet of Things, dan solusi rumah pintar. Sementara itu, Huawei juga menyediakan layanan cloud atau layanan komputasi awan dan penyimpanan data. Meski begitu, statusnya di pasar Amerika Serikat sering dibatasi dan terjadi sengketa yang berkaitan dengan keamanan dan kebijakan perdagangan. Lenovo juga menjadi salah satu brand asal Tiongkok yang bergerak di bidang teknologi dan smartphone yang sudah terbilang lama masuk ke Indonesia. Lenovo mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2007 silam. Di awal kedatangannya, Lenovo fokus pada penjualan laptop dan komputer. Namun kini, Lenovo sudah merambah berbagai macam produk, mulai dari desktop hingga workstation. Di awal tahun 2022 lalu, Lenovo berhasil mencapai penjualan sebanyak 6,4 juta unit. Jika beberapa merek lainnya fokus di bidang teknologi perangkat, maka Lazada bergerak di bidang penjualan atau platform e-commerce yang berbasis di Asia Tenggara. Lazada masuk di Indonesia pada tahun 2012. Dengan dukungan investasi dan perusahaan induknya, Alibaba Group yang sudah menginvestasikan dana yang signifikan untuk memperkuat operasi Lazada di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Meski kini tertinggal dari TikTok Shop, namun Lazada juga berhasil merauh penjualan sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 279 triliun rupiah. Selanjutnya kita beralih ke produk makeup. Banyak yang mengira jika brand makeup yang tengah digandrungi ini adalah produk lokal milik Indonesia. Namun siapa sangka jika Skintific juga berasal dari China? Meski Skintific diproduksi oleh perusahaan Kanada yang berbasis di Norwegia, namun izin Bepomnya berada di bayun distrik Guangzhou City, Guangzhou Provinsi, China. Meski terdengar membingungkan, namun yang pasti di website resmi Skintific terdapat nama PT Maisan Yevan yang merupakan distributor tunggal Skintific di Indonesia. Brand yang sudah dikenal sejak tahun 2021 ini bahkan sudah terjual 1,1 juta item dengan harga satuan Rp 169.000. Sementara itu di tahun 2022 lalu Skintific berhasil meraup keuntungan hingga Rp 44,4 miliar. Bangsa pasar produk kecantikan di Indonesia sebelumnya masih didominasi oleh produk lokal sebanyak 94,3% dan mereka hanya 5,7%. Namun hanya butuh waktu 2 tahun loh bangsa pasar brand China ini berhasil menguasai hingga 57,2% dan brand lokal tertinggal. hanya menjadi 42,8%. Itu artinya, bangsa pasar China mengalami peningkatan hingga 10 kali lipat. Sedangkan pencarian di kolom Google Skintific melesat dengan nilai di bawah 25 menjadi di atas 50. Skintific berhasil menarik minat pembeli dengan produk-produk barunya serta strategi marketing yang memanfaatkan TikTok Live. Dengan satu akun yang sama, beberapa orang akan melakukan live streaming untuk promosi. Waduh. Selain Skintific, brand makeup lain yang juga berasal dari China adalah Origin Note yang sempat viral di tahun 2022 lalu yang nilainya 25% hanya dalam setahun juga mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan brand lokal Indonesia, Origin Note berhasil mendapatkan view terbanyak di video dan live streaming. Meski begitu, produk-produk kecantikan China ini selalu menjadi simpang siur asal-usulnya. Misalnya, Skintific yang dianggap tidak jelas negara produksinya dan cukup membingungkan jika ditelusuri lebih jauh soal dari mana sebenarnya produk ini berasal. Belum lagi permainan algoritma yang diduga menjadi penyebab perusahaan asal China semakin berjaya di Indonesia. Sayangnya, fenomena ini tidak akan berdampak baik bagi kelangsungan perekonomian Indonesia terutama bagi UMKM yang juga dirugikan karena produk luar lebih banyak terjual dibanding produk dalam negeri. Terima kasih telah menonton!